Pemerintah Kabupaten Badung sangat mengapresiasi seketruna karena telah menunjukkan kreativitas melalui kegiatan positif untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Badung. Hal ini sepatutnya terus ditingkatkan dan dikembangkan khususnya dalam upaya pelestarian seni, adat, agama, dan budaya di Kabupaten Badung sesuai dengan konsep ajaran agama Hindu, yakni Trihita Karana. Hal tersebut disampaikan Wakil Bati Badung ketusiasa saat mengadiri hut seketruna Windu Karya, Banjar Sigaran Desa Sedang, Abian Semal ke-42, dan pelantikan pengurus baru masa bakti 2018-2021. PMK Badung mengajak seketruna untuk mengimplementasikan konsep Trihita Karana yang meliputi parayangan, pawangan, dan pelemahan, sehingga seni, adat, agama, dan budaya berjalan dengan baik. Lebih lanjut, wabub ketusiasa menerangkan PMK Badung akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam upaya meringankan beban masyarakat. Hal ini telah dibuktikan melalui program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pemenuhan pangan, sandang, dan papan, pendidikan dan kesehatan gratis, pengurusan administrasi kependudukan gratis, santunan penunggu pasien maupun santunan lansia dan PBB gratis dan YP gratis yang akan diluncurkan. Program kegiatan PMK Badung telah dituangkan dalam pola pembangunan nasional semesta berencana yang mencakup lima bidang prioritas. Wabub suyasi mengajak masyarakat khususnya seketruna untuk mendukung program PMK Badung sehingga mampu meningkatkan kejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Program kegiatan PMK Badung sehingga mampu meningkatkan kejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Program kegiatan PMK Badung sehingga mampu meningkatkan kejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Program kegiatan PMK Badung sehingga mampu meningkatkan kejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Kegiatan kepemudaan di sini sudah berjalan baik sehingga ke depan pihaknya berharap organisasi seketeruna ini tetap ajak Selain itu Madi Bujastri juga mengingatkan seketeruna selalu melaksanakan kegiatan positif Baik kreatifitas seni dan budaya maupun olahraga Serta menjauhi narkoba dan minuman beralkohol Puncak Hoceke Windu Karya diisi pengukuhan pengurus baru oleh Bende Sada Sedang Acara puncaknya adalah pemotongan tumpang oleh Wabup Suyasa Guna memotivasi kegiatan seketeruna Windu Karya Pada kesempatan itu Wabup Suyasa juga menyerahkan bantuan sebesar 25 juta rupiah Supiat Mabal TV